Tempat pembuangan air sampah di Desa Kampala, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dijadikan radang ternak oleh keluarga sekempat. PPA menjadi pilihan sejumlah peternak untuk menggembala sapi di tengah tumpukan sampah. Pemandangan ini tampak dari tempat pembuangan air sampah tondong yang terletak di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai, Timur, Sulawesi Selatan. Sapi milik keluarga terlihat mencari makan di area TPA yang penuh sampah. Sapi yang makan di tumpukan sampah pun disinyalir mengandung logam berat, hingga tidak layak untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah seorang peternak yang menjadikan TPA tondong sebagai lokasi menggembala sapi mengatakan melepas 5 ekor sapi miliknya di tengah tumpukan sampah. Ia memilih menggembala sapi di TPA sejak setahun terakhir lantaran tidak memiliki ladang ternak lain. Sementara sawah warga di desanya yang biasa dijadikan tempat makan sapi usai panen, ini ditanami padi oleh petani. Sapinya itu umur berapa Pak rata-rata? Ini baru 2 tahun ini. Tapi semua suka makan sampah? Iya, suka. Dibawa ke sini karena? Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat untuk merumput yang lain Pak. Sudah berapa lama Pak dikasih begitu? Tidak ada, saya suka mestinya. Tapi sapinya tidak sakit-sakit, tidak? Tidak. Sapinya juga suka? TPA Pondong, yang berlokasi di desa Kampala, menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah di Kopaten Sinjai. Luasnya sekitar 3 hektare, dimana setiap hari sebanyak 20 ton sampah masyarakat diangkut ke lokasi ini dengan menggunakan truk milik dinas lingkungan hidup dan perutanan tempat. Muhammad Salih Kompas TV, Sinjai, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!